Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini Oke kali ini aku akan membuat risol mayo pedas Bagaimana cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai ya Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan share juga video ini Terima kasih, happy watching Nah ini dia untuk bahan-bahannya Langsung aja yuk ke cara bikinnya Nah disini sudah ada 200 gram tepung terigu Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam Kemudian kita aduk sampai rata Dan kita masukkan 500 ml air Aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata Kemudian masukkan 2 butir telur Dan 3 sendok makan minyak sayur Lalu kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Nah ini untuk adonan kulitnya sudah selesai Lalu kita panaskan teflonnya dulu ya Setelah itu kita bikin kulitnya Nah masukkan kurang lebih 2 centong adonannya Lalu ratakan dan tunggu sampai matang Nah setelah itu kita angkat dan ulang Sampai semua adonan selesai ya Terima kasih telah menonton! Nah ini untuk bahan kulitnya sudah selesai Kurang lebih kita dapat 15 lembar ya Setelah itu kita isi kulitnya Kita isi mayonis Kita masukkan telur dan kita lipat seperti yang di video ini ya Lakukan sampai semua selesai Nah ini untuk bahan perekatnya Aku pakai 3 sendok makan tepung terigu dan 5 sendok air matang Kalau buat kalian yang suka banget pedas Bisa ditambahkan saus lagi ya Nah ini sudah selesai semua Kemudian kita siapkan untuk bahan balurannya Disini ada tepung roti Kemudian untuk bahan perekatnya Ini ada 5 sendok makan tepung terigu Dan dicampur dengan air kurang lebih 60 ml ya Nah ini untuk kulit risolnya Kita celupkan dulu ke air tepung Supaya nanti nempel untuk tepung rotinya ya Nah kurang lebih seperti ini ya Lakukan sampai semuanya selesai Setelah itu kita panaskan teplon dan tuangkan minyak Tunggu sampai minyaknya benar-benar panas Lalu kita goreng risolnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jangan lupa dibalik ya Sampai semuanya matang merata Nah ini warnanya sudah golden brown Berarti sudah matang Kita angkat ya Nah ini dia risolnya sudah jadi Jangan lupa cobain resepnya di rumah ya Dan dukung terus channel aku Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan share juga ke sosial media kalian See you next video, bye bye